Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bihsanin ila yamidin amma ba'du. InsyaAllah di video ini kita akan memulai pelajaran Bahasa Arab. Di sini kita akan belajar tentang ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Diharapkan kepada semua peserta ikut menyimak, ikut mengikuti, dan menulis. Ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Di pelajaran ini kita akan belajar tentang af'alu. Kita akan belajar tentang af'alu. Artinya, saya sedang berbuat. Di bagian alif. Al-istimau ma'at-tikrori. Dengarkan, kemudian ikuti. Kita akan membaca bagian pertama di sini. Bisa diperhatikan. Kita akan membaca sampai ke bawah. Kemudian, kita akan lanjut ke sampingnya. Taib. Di sini, Anda akan membaca. Silahkan disimak. Ana af'alu. Ana akra'u. Ana af'hamu. Ana ansa. Ana as'alu. Saya meminta. Atau saya bertanya. Jadi, as'alu memiliki dua makna. Bertanya atau meminta. Kemudian, kita lanjut ke yang di samping di sini. Ana ta'alu. Ana ta'kra'u. Ana ta'fhamu. Ana tansa. Ana tas'alu. Kamu laki-laki sedang berbuat. Ana ta'f'alu. Ana ta'kra'u. Kamu laki-laki sedang membaca. Ana ta'fhamu. Kamu laki-laki paham. Ana tansa. Kamu laki-laki lupa. Ana tas'alu. Kamu laki-laki bertanya atau meminta. Jadi, di bagian pertama ini, kita sudah menyimak dan mengikuti. Kemudian, kita sudah paham arti ana, arti anta, kemudian kata kerjanya. Contoh, ana a'kra'u. Ana ta'kra'u. Dan seterusnya. Kemudian, di bagian ba. kata kerja dan objek. Di bagian ba ini, kita akan merangkai, menyusun kata kerja dan objeknya. Menjadi sebuah kalimat sempurna. Nomor pertama. Disimak. Kemudian diikuti. Ana a'kra'u'l-Qur'ana. Yang di bawah, itu mengikuti yang di atas. Ana a'kra'u'l-Qur'atal-Fatihati. Ana a'kra'u'l-Kitaba. Ana a'kra'u'l-Majallata. Ana a'kra'u'l-Jaridata. Republika. Al-Jaridata. Republika. Artinya, Ana a'kra'u'l-Qur'ana. Saya membaca Al-Qur'an. Ana a'kra'u'l-Surat Al-Fatihati. Saya membaca Surat Al-Fatihah. Ana a'kra'u'l-Kitaba. Saya membaca Buku. Ana a'kra'u'l-Majallata. Saya membaca Majalah. Ana a'kra'u'l-Jaridata. Republika. Saya membaca Koran Republik. Kemudian, di bagian kedua. Silahkan disimak dan diikuti. Ana afhamu'l-Darsa. Ana afhamu'l-Darsa'l-Arabiyyati. Ana afhamu'l-Makna. Ana afhamu'l-Makna'l-Kalimati. Ana afhamu'l-Maksuda. Sekarang kita artikan. Ana afhamu'l-Darsa. Saya memahami pelajaran. Ana afhamu'l-Makna. Saya memahami makna. Ana afhamu'l-Makna'l-Kalimati. Saya memahami makna'l-Kalimat. Makna'l-Makna'l-Kalimat. Afwan. Al-Kalimah dalam bahasa Arab. Itu diartikan kebahasa Indonesia menjadi kata. Ana afhamu'l-Makna'l-Kalimati. Saya memahami makna'l-Kalimat. Ana afhamu'l-Maksuda. Saya memahami maksud. Maka, kita sudah memahami bahwa afhamu'l-Makna'l-Makna'l-Makna'l-Makna'l-Makna'l-Makna'l-Kalimati. Al-Maksuda adalah al-Maf'ul, objek. Taip, kita ke nomor tiga. Ana ansal jawaba. Saya lupa pelajaran. Kemudian nomor empat. Ana as'alul ustadzah. Ana as'alul sahibah. Ana as'alul abba. Ana as'alul abba. Afwan itu tidak ditashdid ya. Ana as'alul abba. Ana as'alul ummah. Sekarang kita artikan. Ana as'alul ustadzah. Saya bertanya kepada ustadz. Ana as'alul sahibah. Saya bertanya kepada teman. Ana as'alul abba. Saya bertanya kepada bapak. Ana as'alul ummah. Saya bertanya kepada ibu. Maka dari empat nomor ini, kita sudah memahami mana itu fi'il dan mana itu maf'ul. mana itu kata kerja, mana itu objek. Maka as'alu, ansa, afhamu adalah fi'il, kata kerja. Adapun, ad-darsa, al-jawabah, al-ustadzah adalah objek. Sekarang kita masuk di bagian jim. Al-kalimatu filjumlatilmufidati. Kata-kata dalam kalimat yang sempurna. Nomor pertama. Ana hilmanu. Silahkan disimak dan diikuti. Kemudian nanti kita artikan. Ana hilmanu. Saya bernama hilman. Ana muslimun. Ana muslimun. Saya seorang muslim. Ana muslimun Andunisiyu. Ana muslimun. Andunisi. Saya seorang muslim berasal dari Indonesia. Akra'ul qur'ana fil bayti kulla yaumin. Saya membaca Al-Quran di rumah setiap hari. Taib kita ulangi. Ana hilmanu. Ana muslimun. Ana muslimun Andunisi. Akra'ul qur'ana fil bayti kulla yaumin. Kulla yaumin artinya setiap hari. Taib nomor dua. Anta Ibrahimu. Kamu bernama Ibrahim. Atau kamu Ibrahim. Anta tolibun. Kamu seorang pelajar. Atau mahasiswa. Anta tolibun fil jamiatil islamiyati. kamu pelajar di universitas islam. Anta tafhamul arabiyyata kolilan kolilan. Kamu memahami bahasa arab sedikit-sedikit. Kita ulangi. Anta tolibun. Anta tolibun fil jamiatil islamiyati. Anta tafhamul arabiyyata kolilan kolilan. Coba dari nomor dua ini jika ditanya mana objek mana maf'ul bihi yang artinya objek. dari nomor dua ini mana objek mana maf'ul. Maka jawabannya al-arabi yata adalah objek adalah maf'ul. Taib nomor tiga ana ahmadu fawzi saya ahmad fawzi ana tolibun saya seorang pelajar mahasiswa ana tolibun fil jamiatil hukumiyati saya pelajar mahasiswa di universitas hukum ana as'alu maknal kalimatil arabiyyati saya bertanya makna kata bahasa bahasa Taib kita ulangi ana ahmadu fawzi ana tolibun ana tolibun fil jamiatil hukumiyati ana as'alu maknal kalimatil arabiyyati Taib di nomor tiga ini kalau ditanya mana fi'il dan mana maf'ul mana kata kerja dan mana objek maka jawabannya as'alu adalah fi'il dan maknal kalimatil arabiyyati adalah objek barakallahu fi'kum demikian pelajaran kita hari ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk dimuroja'ah dan ditulis dan dihafal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat